Hai, selamat siang, assalamualaikum semuanya, gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar semua ya, ini udah masukin hari keberapa ya? Oke, baiklah, apapun itu yang penting kita semua tetap juga dalam hati yang bahagia. Saya Karo, siap teman-teman yang ada di acara Rupi. Megah meriah sekali sounder ini ya. Ada musik tadi sudah membuka perjumpaan kita, nanti kita ngobrol sama mereka ya. Tapi kita kebocokan dulu seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan. Baiknya datang dari dunia nyata, mudah dari dunia. Hai, tetap ada banyak rame ya. Ini masih, ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu sih rame gitu ya. Banyak orang yang masih memperhatikan seperti apa Iris Bella menghadapi ya apa sih masalah yang dihadapi oleh suaminya Amar Zoni gitu ya. Yang cukup mengagetkan adalah netizen baru sinemingah kalau nama akun TikToknya Iris Bella udah diganti gitu ya. Tadinya namanya adalah, tadinya namanya adalah siapa tadi namanya? Amar Zoni dan Iris Bella. Oh namanya nama berdua, Amar Zoni sama Iris Bella. Sekarang diganti jadi Mrs. Iris Bella. Kenapa diganti? Tapi gak apa-apa kan namanya masih Mrs. Mrs. sortnya nyonya. Iya nyonya gitu ya. Dan kenapa diganti aku gak tau. Kalau di Instagram susah soalnya gantinya ya. Kalau di TikTok mungkin masih. Di Instagram namanya apa? Masih sama ya? Mrs. Iris Bella. Coba-coba kita lihat di Instagram namanya apa? Coba Iris Bella ya ya. Nanti deh kita lihat ya. Nah terus habis gitu ya juga ramai. Ini nih digantinya gak tau kapan sih pastinya kapan gitu. Tapi yang jelas itu sesudah Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba. Beberapa waktu yang lalu ya sekitar tanggal 17 Maret juga komentar ibu undai Iris Bella di akun Instagram. Iris Bella juga menyita perhatian publik. Gara-gara ibunya menulis seperti ini. You are powerful. Dia bilang. Apa? Brave and beautiful. You know what you want and know how to get it. Trust your God gitu ya. You deserve better. Believe in yourself. Nah maksudnya apa nih? Deserve better gitu. Jadi gak tau. Apakah Iris Bella masih akan mendukung. Dan ya gitu lah gitu ya. Komentar netizen coba kita baca. Dunia. Ganti username aja heboh. Iya ya. Iya lah ganti username heboh. Kalau gantinya pas lagi gak ada masalah apa-apa mungkin dia gak apa-apa gitu ya. Eh enggak deh heboh aja tetep ya. Tetep heboh kok ya bener-bener. Oke lanjut berikutnya. Bagus malah ngapain orang kayak gitu. Wow galak sekali nih netizennya. Lanjut berikutnya. Mungkin hatinya Iris sudah teriris-iris. Yang berikut. Hati istri mana yang gak kecewa kalau suaminya pake gituan. Padahal Iris juga udah belajar menjadi lebih baik. Yang lain. Oke udah. Ya oke. Memang mungkin. Ya kalau menghadapi seperti itu ya. Kasus seperti itu beratnya kan banyak ya. Selain memang nakoba itu ya. Kasusnya kasus hukum. Berat juga gitu. Terus ya ada kecanduan. Tapi pasti kan juga yang menyakitkan itu adalah kebohongannya ya. Kebohongan-kebohongan. Dan selanjutnya juga mungkin yang juga menyakitkan adalah duitnya. Itu anaknya dua loh ya kan. Duitnya itu kan bisa dipake buat biaya anak sekolah gitu. Ngapain buat beli begituan. Bener. Oke tapi ya udahlah itu namanya juga udah jadi suami istri ya. Begitlah. Oke yang berikut yang lagi rame juga nih. Ini konten Ria Ricis di bulan puasa. Yaitu sahur di dalam air. Emang sebuah konten yang out of the box ya. Tapi ya gitu. Lupa Ricis. Bahwa Ricis itu dengan berapa-berapa belas juta. Itu ya followers dan subscribersnya banyak kan. Itu banyak yang mengharapkan dia memberikan konten yang juga bisa menjadi teladan. Yang sampai kontennya dia kalau ditiru anak kecil jadi malah berbahaya nih. Sahur di dalam air. Konten Ria Ricis. Makan buah sambil menyelam tuai hujatan. Aku gak ngerti ya ini. Kadang-kadang aku gak ngerti ya bahwa konten kreator ini ya gitu ya. Makan buah itu gak perlu di air loh. Padahal kan kita gak hidup di air. Kita hidup di air. Coba kita latih. Seperti apa sih videonya. Eh tunggu disclaimer. Ini tidak boleh dicontoh. Ya. Tidak boleh dicontoh. Apalagi oleh anak-anak. Ya. Ini tidak hal yang dianjurkan. Ya. Makan adalah di meja makan. Duduk. Oh ya berikut. Dahlah. Gitu ya. Komentar netizen kenapa ini jadi heboh ya. Yang berikut. Baca. Kayak harta tapi miskin ilmu dan netitude. Sangat disayangkan kontennya unfaedah dan tidak mendidik. Public figure harusnya memberikan contoh yang baik karena akan ditiri oleh pengikutnya. Apalagi jika anak di bawah umur dan orang awam. Lanjut. Berikutnya. Cari duit sampai segitunya. Berikut. Berikut. Bahaya loh makan dalam kolam renang. Bisa menyumbat jalan nafas. Ini orang benar-benar bukannya mengedukasi malah bikin konten. Yang berikutnya. Sebelum bikin konten. Apakah tidak mikir panjang dulu. Apa konten itu bahaya atau tidak. Jika ditiri penontonnya karena penontonnya rata-rata bocil. Tolong dewasa lah. Ya. Selalu ada alasan kenapa kita hidup di dunia ini. Kalau makan gak di dalam air ya. Gitu ya. Jadi. Kalau ingin ya. Gimana ya. Aku juga setuju sih. Gak usah dicontoh ya. Saur tuh lagi yang saur ya. Saur itu kan. Dingin ya di luar ya. Itu ngapain juga di dalam air. Kalau bisa gampang. Kenapa dipersulit. Itu sih. Kalau dari aku ya. Baik. Nah di bulan Rabat dan ini. Ya. Baik ya. Gak pahain aja sih. Gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Selain beribadah tentunya. Kita bisa menyaksikan sebuah film. Ya. Yang akan segera tayang. Ini film tentang seorang pahlawan nasional. Dan juga ulama besar. Buya Hamka. Kita undang. Dua pemainnya. Pemeran utamanya yaitu. Vino Bastian dan Laudia Sintiabella. Kita lihat profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Vino dan juga Laudia Sintiabella. Ini adalah pemeran utama dari film biopik Buya Hamka. Ini film. Katanya film termahalnya Falcon ya. Kayaknya. Kita baca di artikel sih begitu ya Bu. Dan ini film dibagi tiga bagian. Tiga bagian total semua tujuh jam. Tapi kan satu-satu-satu gitu kan. Iya. Ada volumenya. Kapan kita bisa mulai menyaksikan film ini? Volume yang pertama itu tanggal 20 April pas lebaran 2023. Itu menceritakan mulai dari Buya Hamka itu menikah dengan Siti Raham yang diperlukan oleh Bela. Sampai kemerdekaan Indonesia. Oke. Itu dulu ya. Itu dulu. Itu dulu ya harus diperhatikan. Nah ini menarik bahwa film ini sebenarnya udah ada rencana dari lama sekali. Bahkan sempat tertunda karena tadi syutingnya mau tahun 2019 gitu kan. Benar gak sih? Eh syutingnya 2018 sampai ke 2019 mbak. Oh syutingnya. Itu syutingnya udah lama. Jadi kalau syutingnya udah 4 tahun lalu kita. Astaga aku pikir baru-baru ini enggak. Tayangnya yang tertunda. Tayangnya yang tertunda. Tapi kita pandemi kan mbak. Waktu itu kita 2020 ya. Iya sempet waktu itu 2020 pandemi. Tapi 2020 itu mau dikeluarin. Tapi ternyata pandeminya lebih parah akhirnya yaudah. Akhirnya nunggu. Jadi ini adalah yang disyuting tahun 2018-2019. Total berapa lama kalian syuting ini kan? Kalian ada di 2 volume. Kalau total sama jeda-jedanya itu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Dan itu di daerah mana syutingnya? Di Jawa Timur, di Padang. Di Padang aja banyak tuh. Di sumbernya banyak kan. Payakumbu, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Di Tegal. Di Tegal. Sampai kita ke Cairo, ke Mesir. Ini kan adalah kalian memerankan. Ini sebuah biopik dari tokoh ulama besar. Dan pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Beban enggak? Beban ya? Ya beban sih sebenarnya beban. Tapi kan gimana pun juga cerita seorang Bu Yamcha ini harus kita sampaikan ke generasi-generasi berikutnya. Termasuk saya sendiri sih. Jadi waktu pertama kali bacanya tuh. Wah ini Bu Yamcha ini hebat banget. Yang saya tahu kan sebelumnya cuma karya-karya romannya aja. Tengah namanya Caval Van Der Wijk. Di Bawalik Menkabah. Mbak Bella juga pernah menemani film. Tapi ternyata perjuangan Bu Yamcha tuh gak cuma sekedar menulis tulisan karya-karya romannya. Perjuangan sebagai ulama pun luar biasa. Dia adalah seorang pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ketua MU yang pertama. Dan dia juga seorang jurnalis. Jurnalis juga. Politikus juga. Yang kiprahnya banyak dari sebelum kemerdekaan. Sampai masa sudah kemerdekaan. Bahkan sempat di penjara juga pada saat kemerdekaan justru ya. Pada saat. Jadi perjalanan itu. Dan sosok istrinya ini yang selalu mendampingi Bu Yamcha gitu ya. Betul. Kamu sendiri. Lalu dia setiap bela. Ketika kamu ditawarin. Tawarin ceritanya gimana? Kamu ditawarin peran ini. Terus ini menjadi beban buat kamu gak? Enggak sih. Justru kesempatan untuk belajar ya mbak. Sempatan belajar. Apa yang kamu belajar dari sosok? Banyak sekali. Karena Umi Siti Raham. Ini ya beliau sosok kayak. Beliau tuh bisa menempatkan kotak-kotak. Sebagai hamba Allah. Beliau sebagai istri seperti apa. Sebagai ibu dari anak-anaknya. Kan anaknya banyak mbak. Gak satu dua. Tapi anaknya banyak banget. Tapi ya. Masya Allah Siti Raham ini tuh bener-bener. Tau porsinya gitu. Tau porsinya. Dan sangat penyayang. Jadi itu sih yang perlu kita. Perlu aku pelajarin. Ini film terakhir kamu yang kamu syuting? Film terakhir syuting kemarin. Abis itu kan gak ada apa-apa lagi tuh di Sintapela. Abis itu iklan-iklan aja sih. Film terakhir tapi langsung tiga. Emang sengaja bikin gitu atau gimana sih Bella? Sengaja gitu atau gimana? Sengaja udahlah terakhir deh itu syuting. Ntar istilah dulu libur gitu. Gak ada niat kayak gitu sih mbak. Cuman ya apa ya. Emang udah jalan Allah kali ya. Emang ada tawaran lagi buat seorang lo disitu Bella? Ada sih. Terus abis itu syuting. Setelah syuting ya itu dia pandemi. Pandemi. Ada tapi tawaran syuting. Oke kamu pilih-pilih sekarang peran. Belum. Sekarang sibuk fokus ini dulu aja promo film Bu Yahamka. Seperti apa trailernya? Ini trailernya dari tiga volume ya? Dia jadi satu. Coba kita lihat ya. Berikut. Oke. Ini juga yang beredar kemudian. Ada fotonya ya. Perbandingan fotonya gitu ya. Bu Yahamka dan istri. Dan ini yang diperankan oleh Vino. Ini kawin ya. Ini kawin ya. Itu fotonya dibuat mirip mungkin gitu ya matanya. Tadi kita lihat trailernya juga kan ada pake bahasa Minang. Kalian berdua ada darah Minang. Ada membantu gak itu sebenarnya? Darah itu. Atau kalian sebenarnya masih harus belajar lagi gitu. Belajar banget sih. Susah mbak. Susah banget. Karena emang jadi kebetulan bapak kan Minang. Tapi hampir di rumah tuh gak pernah menggunakan bahasa Minang. Kalau penemukan bahasa Minang yang dituntut di film Hamka ini. Itu yang tempo dulu ya Bel. Oh beda lagi. Yang udah lama banget dialeknya. Jadi gak bisa pake bahasa Minang yang zaman sekarang gitu. Wow risetnya ini ya. Luar biasa berarti kalian harus ini. Terus abis itu pada awal nih. Kan kalian pasti melewati proses casting ya. Ketemu sama sutradara. Apa tuntutan dari sutradara? Atau kamu diminta apa sama sutradara sebelum perperan di sini? Ini Bel-nya duluan yang ditawarin. Bel-nya gimana Bel? Waktu itu enggak sih kita ngobrol lagi sama Mas Fajar. Terus itu di Falcon kalau gak salah. Tapi itu udah lama banget banget ada pesawat. Lupa. Itu udah lama banget tahun lalu. Udah lama banget cuman lebih ngobrol ya. Oh lebih ngobrol aja. Terus ada dikasih sinopsis. Kasih sinopsisnya. Terus ditanya tentang Buya Hamka. Tahu sosok beliau atau enggak. Tahu gak waktu itu kamu? Tahu karena kan kakek-kakeknya sebenarnya Pak Man padang banget kan Pak Padang. Jadi familial. Bukan padang banget emang padang. Padang banget Pak Padang Gatuh gimana sih? Jadi tau gitu ya. Karena kan banyak anak zaman sekarang yang tau namanya. Tapi kan gak tau perjuangan yang atau. Tapi karya-karyanya tapi orangnya gak pernah tau. Betul kan karena kamu juga penamain di salah satu. Penamain Bua Inuan Kaabah. Tapi gak ngikutin kisahnya. Bagaimana beliau menjaga agama Islam. Dengan sebelum merdeka gitu ya. Sebagai ulama ya. Kamu baru ngikutinya sebagai sasrawan. Kalau Vino apa? Nah dulu temen ditawarin tuh udah dikasih skripnya. Kek skripnya terus pas baca. Oh ternyata Buya Hamka luar biasa sekali ya. Sama apa namanya. Sama Bella dipanggil ke Falcon. Dan yang menariknya adalah produksi ini di buat oleh dua PH. Star Vision dan Falcon Pictures. Kayaknya ini sesuatu yang besar. Ini sesuatu yang gak main-main. Sama ditanya. Tau apa tentang Buya Hamka. Dan Fajar tuh waktu itu ngasih. Satu buku judulnya Ahlakul Karimah. Dan ternyata itu bukunya bagus banget. Jadi kita gak usah mencari kemiripan secara fisik terhadap Buya Hamka. Tapi yang mau kita gambarkan di sini adalah. Gimana pemikiran dia terhadap bangsa ini. Terhadap agama. Dan yang paling penting terhadap keluarganya dia. Jadi memang lingkungan yang paling utama dipimpin oleh seorang laki-laki itu adalah. Keluarganya. Nah itu yang pengen-pengen kita sampaikan luat film. Luat film ini. Kamu pernah denger-dengar gak? Ini kan sosok yang gak bisa sembarangan gitu dipimpin. Benar. Kita kalau lihat cast-nya. Ada Reza Radian juga di situ ya. Iya banyak. Ini kamu yang dapat peran pertama. Kamu denger-dengar gak? Sebenarnya kamu tuh dipilih dari beberapa. Berapa ini gitu. Sebelum akhirnya jatuh kepada Vino. Cuman memang uniknya film ini adalah. Kita mau seperti kayak bikin. Dalam tanda kutip kayak Avengers-nya pahlawan nasional. Dulu Reza pernah memerankan Cokro Aminoto. Dan di film ini Cokro Aminoto. Terus Anja Semara pernah memerankan Soekarno di proyek sebelumnya. Soekarno yang itu kita bawa ke sini. Terus ada Om Pritimoti berperan sebagai Agus Salim. Ada juga di sini. Dia punya film sendiri gitu. Dan kita tarik ke sini. Menarik sekali ya. Menarik. Jadi kayak kalau misalnya kita. Cokro Aminoto ada filmnya sendiri. Dan pernah nolernya. Iya. Tapi di sini dia ada di sini sebagai itu. Jadi menarik banget. Ini kan film juga di tiga volume. Dan mulai berbagai usia gitu. Masuk pada saat masa kecil dan masa tuanya. Ada artikelnya juga yang menyebutkan bahwa ini adalah film termahal. Melebihi budget produksi film bumi manusia gitu ya. Produksi Falcon. Dan untuk make up-nya sendiri. Yang pakai prostetik itu menghabiskan 3 miliar rupiah. Oh iya. Sebenarnya kalau sampai 3M sih. 3M. Yang kamu gak tau. Yang kamu gak tau sih. Tapi kamu pakai prostetik ya berarti? Pakai prostetik. Kamu pakai juga? Pakai juga. Berapa jam tuh? Waktu awal sih yang pas aku tuh 6 jam. Cuman lama-lama karena orangnya kayak udah mulai terbiasa adaptasi. Jadi mulai berkelang 5 jam. Rekor tuh 3 sampai 4 jam. Karena diburu-buru. Pakai prostetik ini. Tapi kamu gak tau kalau harga isi gitu ya? Gak tau sih. Karena kan biasanya itu kan tangan manusia gitu ya. Itu malah disimpen mbak. Siapa tapi jadi juang. Pas-pasar sekarang mirip Buya Amga. Biasanya loh gue gak mirip Buya Amga. Ganti lagi. Jadi tryer errornya itu yang bikin maaf. Ada apa sih buru-buru aman? Nanya dulu malah dia Sintia Bella. Bella? Gitu. Ini kan film. Ya ini tryer kamu syuting lah 2018. Sudah itu kamu ngapain aja sih sebetulnya? Benarkah karena kamu memerankan seorang tokoh. Tokoh ya pendamping seorang pahlawan nasional. Yang peran juga tidak sederhana gitu. Kamu cukup berhati-hati gitu ketika kamu ingin mempresentasikan kamu dalam film ini. Iya karena ini tanggung jawabnya lumayan berat ya mbak. Sekarang yang aku bawa ini kan bukan hanya nama aku pribadi aja ya. Tapi disini banyaknya lapisan-lapisannya. Ada keluarganya Buya Amga. Ada cucu-cucunya. Sampai ada keluarganya yang dipadang. Jadi itu kamu kenal atau tau? Kenal. Oh pantas. Kita ketemu. Kita kan datang mbak. Mereka datang. Oh datang kalian juga ketemu. Iya iya. Kita risetnya ketemu sama mereka juga. Terus terus? Terus ya itu sih yang kayak harus dijaga ya gitu. Karena perjuangan beliau-beliau ini kan berat sekali ya mbak. Jadi kayaknya sayang banget. Kalau misalnya jangan sampai Nozubillah kita yang malah ngancurinnya gitu. Jadi ya kita pengen ngejaga lah. Kita saling ngejaga. Kita jaga nama beliau yang udah beliau bangun bertahun-tahun. Tetapi di luar itu juga. Karena salah satu yang saya dengar juga pemilihan case ini berdasarkan restu dari keluarganya gitu. Oh wow. Jadi saya juga agak kaget waktu itu saya sempat nanya sih. Kenapa saya? Ya karena keluarganya memilih kamu. Saya sempat, entahkah itu benar atau cuma rancang saya untuk ikuti proyek ini. Tapi buat saya itu satu kehormatan buat saya sih. Keluarga approve gitu ya. Keluarga pesan apa? Eh ada gak yang kau ingat? Justru gak banyak pesan apa-apa ya. Cuma begitu mereka menceritakan bahwa Bu YAMK itu seperti ini. Pemikiran Bu YAMK ini. Banyak sekali pemikiran Bu YAMK yang mungkin digunakan untuk kepentingan masing-masing pihak. Jadi pengennya Bu YAMK terlihat sama seperti yang keluarga lihat. Ya kalau gak salah ke yang aku tahu bahwa ini sosok pasangan suami istri dan keluarga yang memang sangat sederhana gitu. Tapi istrinya begitu men-support suaminya dan selalu ingin agar suaminya tampil tetap baik gitu. Dalam arti dalam penampilan bajunya. Jadi walaupun hidupnya pas-pasan tapi suaminya, istrinya selalu ingin suaminya tampil ke depan itu sosok yang berwibah. Karena berdakwah kan Mbak, kita bawa ilmu. Jadi ya disini tuh yang aku lihat ya ilmu tuh mahal banget. Gak bisa kita beli dengan apapun. Dan ilmu tuh bener-bener apa ya, maruah gitu. Kayak satu hal yang harus kita jaga. Kita boleh miskin, kita boleh gak punya apa-apa. Kita boleh cuman punya sarung satu, kita sholat berdua ganti-ganti. Tapi kita punya ilmu gitu. Jadi ilmu ini yang bikin mereka berdua akan kaya dari hati. Oke baik. Masih kumpul sama mereka berdua ya. Tapi kita mau kumpul lagi ada teman-teman lain yang dari ada musik yang tadi ya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.